assalamualaikum sahabat berkebun selamat idul fitri mohon maaf lahir batin ya walaupun lebaran kali ini masih sama kayak tahun lalu belum bisa mudik belum bisa kumpul keluarga besar tapi alhamdulillah harus disyukurin lebaran kali ini tuh mengajarkan saya tentang kesederhanaan ya jadi gak perlu terlalu banyak ekspetasi yang penting dikasih sehat dikasih nikmat umur bisa menikmati lebaran bersama keluarga itu udah alhamdulillah luar biasa bersyukurnya untuk melambangkan kesederhanaan lebaran kali ini saya mau ajang tanaman yang ada di halaman aja sebagai penghias di ruangan selamat berlebaran hari ini mau ngelanjutin ngejemur buah merica atau buah lada di bawah sinar matahari terus ini saya bawa sampah dapur sampah dapurnya mau saya pendam aja di dalam tanah terus bagian akarnya daun bawang ini mau saya tanam lagi ini kayak yang ini ini bekas sampah dapur ya dan ini udah mulai tumbuh tuh ini mau saya tanam lagi di sini di sampingnya ini tinggal ditanam aja pokoknya kalau ada sisaan gitu ya batang yang berakar entah itu seledri atau daun bawang itu saya tanam lagi untuk di regrow udah gini aja selanjutnya ini sampah dapurnya mau saya kubur di dalam tanah ini kemarin saya juga habis ngubur nasi loh disini tuh nih lihat nasinya udah mulai udah mulai bonyok ngubur sampah kayak gini gak apa-apa ya asalkan jumlahnya sama tanah itu harus banyakan tanahnya yang pertama terus yang kedua jangan pas di tanah yang lagi ditumbuhin sama tanaman gitu tuh udah tinggal di kubur gini aja nanti dia akan membusuk dan jadi nutrisi terus sekalian ini mumpung lagi di depan mau ngambil daun jeruk untuk masak ambil secukupnya aja ini pohon jeruknya baru saya pindahin ya belum terlalu gede dan belum terlalu rimbun saya ambil tiga lembar aja terus ini saya juga nanam seledri tuh mudah-mudahan nanti seledrinya bisa beranak disini pokoknya ini perbumbu dapuran ya wajib banget ditanam sih biar kalau butuh tinggal petik-petik aja lagi jemur cabai jadi rencananya nanti saya mau nyemai cabai ini saya jemur dulu biar bijinya kering baru nanti kita tanam di rest bed kalau bisa nanti ditanamin sampai ujung jadi nanti kalau panen yang butuh boleh ambil aja gitu karena saya lebih suka nanamnya daripada panennya sih sebenernya udah beberapa minggu yang lalu kan saya mindahin empat macam bibitin ke pinggiran sini dan setelah habis dipindahin tanamannya tuh pada rontok semua daunnya jadi ini asalnya ada di dalam halaman karena di dalam halaman itu kurang matahari makanya saya pindahin kesini kan ini setelah seminggu dia kena matahari ini tuh udah mulai keluar tunas tunas daun baru yang ini jenis buah tin yang purple jordan tuh tunas-tunasnya mulai aktif ya tuh kalau di dalam halaman dia kurang matahari jadi nggak bisa tumbuh dengan baik mudah-mudahan disini nanti bisa berbuah terus yang sebelah sana kakak nah kalau yang ini saya lupa persisnya ini yang jenis apa kalau nggak ungu ini yang coklat ini juga sama tuh udah mulai mucuk lagi tuh tadinya ini tumbuhnya senaknan gitu-gitu aja mudah-mudahan bisa pada berbuah tinnya ini yang jenis tena yang buahnya kuning tuh daun barunya udah keluar Alhamdulillah nah terus yang pojok ini yang jenis green jordan ini udah tinggi tanamannya udah tinggi cuma yang itu tadi dia nggak mau berbuah di halaman buru-buru berbuah kan dia nggak nggak bagus tumbuhnya karena kurang senar matahari dipindahin kesini langsung tuh calon daunnya sudah mulai keluar Alhamdulillah semoga ini jadi tempat yang layak buat paratin bisa berbuah ada empat macam yang warna ungu kuning hijau sama coklat ini belum beres ya masih berantakan nanti ini mau dirapiin dulu mungkin di pojok ini mau ditanemin pohon salam ini juga yang depan rumah ini masih berantakan banget tanamannya jadi rencananya tuh sebagian mau dipindahin ke depan kan ke rice bed cuma di depan rice bed ini belum keisi tanah semuanya jadi masih berantakan di depan rumah ini ada setekan singkong variegata ambil coba nak setekan singkongnya nak itu yang di pot hitam kecil nak ini ini nak itu ambil coba sayang ini ini udah mulai berdaun ya padahal baru baru tiga minggu yang lalu nih ditancepin pindahin aja yuk ke seberang nak biar kena matahari nak nih mamah juga ambil ada tiga singkong variegatanya nanti kalau sudah siap jual saya upload di instagram oke boleh ini nak maaf ya soalnya mama susah sambil dorong adek jadi ini tuh saya masih punya stok benih ini tuh udah banyak yang ketumpuk ya udah dari ada yang dua tahun yang lalu ada yang tiga tahun yang lalu ketimbang nanti keburu kadaluarsa jadi mau saya tanam aja semuanya ya ini ada kangkung nih masih banyak banget padahal udah saya bagi-bagi karena saya waktu beli benihnya sekilo jadi ini mau saya tanam terus ini saya ada selada ada bayam nih ini ada bayam ini juga mau saya tanam apalagi ini ya bayam kangkung nih terutama kita abisin dulu kemudian ini saya stek kemangi dari batang mudah-mudahan bisa berhasil terimakasih sudah nonton wassalamualaikum happy gardening